... Satu persatu bagasi kenderaan roda 2 ini digelodah oleh petugas, guna mencari senjata tajam dan obat-obatan terlarang, yang diduga akan digunakan untuk aksi tawuran. Remaja ini terpaksa diamankan secara paksa oleh petugas ke mobil patroli, karena melawan dan menolak kenderaannya ditahan petugas, karena tidak memiliki surat-surat kenderaan dan membawa senjata tajam. Petugas juga menswiping dan menggelodah sejumlah remaja yang diduga sebagai anggota geng motor yang hendak melakukan tawuran di kawasan Indarung, kecamatan Lubuk Hilangan, Kota Padang pada Sabtu malam. Satu persatu remaja ini digiring petugas bersama sepeda motornya, karena kedapatan membawa minuman keras dan kedapatan menggunakan motor bodong. Maraknya aksi tawuran dan kekerasan di jalanan yang terjadi di kawasan kecamatan Lubuk Hilangan, Kota Padang, belakangan ini sudah membuat keresahan di tengah masyarakat. Sebagai antisipasi, sejumlah petugas gabungan dari jajaran Polsek Lubuk Hilangan dan Kora Mil menggelar kegiatan razia dan sweeping kenderaan di kawasan tersebut. Alhasil sebanyak tujuh sepeda motor bodong dan empat orang remaja yang diduga sebagai pelaku tawuran diamankan petugas kema Polsek Lubuk Hilangan, Kota Padang. Tangan kota, personil, samping, antisipasi, tempat, dan ada juga di wilayah kita yang di dalam kemajah yang ketahukan. Tahukan malam ini ya kita lakukan pengamalkan kenderaan. Ada berapa kemenetuan yang di jaring? Tadi waktu berjalan tadi ada sepeda kita pada pendaraan. Dari Padang, Budi Sunandar, melaporkan.